Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita pada tahapan terakhir pada sistem persediaan. Dimana pada pertemuan akhir ini kita akan coba bahas mengenai sistem persediaan periodik rata-rata. Ya, masih dengan soal yang sama ya. Masih dengan soal yang sama yang kita gunakan untuk membahas sistem persediaan periodik baik Vivo, Livo, maupun rata-rata ini saya buatkan soal yang sama. Nah, dari sistem persediaan periodik rata-rata ini akan kita coba untuk masukkan ke dalam kartu persediaan bagaimana cara untuk menghitung atau bagaimana cara menghitung rata-rata harga pokok barang yang ada di persediaan kita jika sistem yang kita gunakan adalah sistem periodik rata-rata. Baiklah langsung saja, seperti biasa kita punya data seperti ini, ini ada persediaan awal 400 unit dengan harga 280 per unitnya. Kemudian di sini ada transaksi-transaksi pembelian, yaitu mulai dari pembelian 1000 unit, 800 unit, 800, dan seterusnya ini. Kemudian setelah dihitung secara fisik, ternyata kita menyisakan persediaan akhirnya sebanyak 600 unit. Baiklah kita langsung saja di sini, bagaimana cara meng-input soal yang kita buat ini ke dalam kartu persediaan dan menggunakan sistem persediaan menggunakan rata-rata atau average. Baiklah di sini kita langsung saja untuk persediaan awalnya kita masukkan di sini, tadi persediaan 400 unit dengan harga 280, 400 unit dengan harga pokoknya adalah 280. Kemudian transaksi pembelian yang ada ini kita masukkan pada kolom transaksi pembelian atau pada bagian pembelian sini. Kita masukkan tadi 1000 unit, kemudian ada, eh sorry, 1000 unit, ada pembelian 800 unit, kemudian 800 unit lagi, ada pembelian 600 unit dan yang terakhir ada pembelian 400 unit. Di mana masing-masing harga pokoknya adalah, ini ada 320, 350, 360, 320, 320, 350, 360, ini harganya 360, dan yang terakhir adalah 380, sehingga masing-masing nilai pembeliannya di sini langsung muncul. Nah, kemudian setelah transaksi pembelian ini kita input ke dalam kolom pembelian, maka ini kita input ya, nilai pembeliannya menjadi saldo pada kolom saldo di sini. Kita input ke sini atau kita pindahkan ke sini menjadi saldo di sini. Sehingga seperti biasa kita punya persediaan barang dagang, itu 400 unit dengan harga pokoknya 280, 1000 unit dengan harga pokok 320, dan seterusnya. Nah, kemudian sesuai dengan permintaan bahwa setelah diperhitungkan secara fisik di sini ada 600 unit persediaan airnya. Sehingga karena menggunakan metode rata-rata, maka bagaimana cara menentukan harga pokok dari barang yang ada. Nah, sekarang kita akan coba tentukan harga pokok barang yang bervariasi menjadi satu harga pokok. Cara yang pertama adalah kita jumlahkan dulu berapa unitnya, berapa jumlah unit yang ada di persediaan. Kita letakkan di sini, kita letakkan di sini ya, kita jumlah di sini nilai persediaannya atau jumlah persediaannya. Ya, di sini ada 4000 unit. Kemudian kita jumlahkan di sini nilai persediaannya, kita jumlahkan nilai persediaan dari masing-masing unit. Kita jumlahkan di sini, kita jumlahkan nilai persediaan seluruh persediaan barang kita. Sehingga di sini ketemulah nilai persediaan dari 4000 unit barang ini sebesar Rp1.368.000. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan harga pokok barang yang ada ini. Jadi harga pokok barang dari 4000 unit dengan nilai persediaannya Rp1.390.000. Caranya adalah nilai persediaan ini dibagi dengan jumlah unit. Caranya sama dengan nilai persediaan ini kita bagi dengan jumlah persediaan atau jumlah unit dalam persediaan beranagian. Sehingga ketemulah di sini nilai harga pokok dari barang 4000 unit ini adalah Rp342.000. Nah, inilah nilai yang sebenarnya yang kita cari yaitu menentukan harga pokok dari persediaan barang dagang yang kita punya di sini. Nah, kemudian kita kembali ke soal. Bahwa akhir periode pembukuan perusahaan mempunyai persediaan 600 unit. Nah, dari 4000 unit ini persediaan maka kita harus jual. Harus kita jual karena harus menyisikan 600 unit berarti dari 4000 unit ini kita jual sebanyak 3400 unit. Berarti kita jual di sini 3400 unit dengan harga pokoknya kita pakai harga pokok ini yang barusan kita cari sebanyak sebesar 342. Ya, sehingga di sini ketemulah nilai penjualan sebanyak 1162800. Sehingga dari nilai persediaan ini ya sebanyak 4000 unit karena sudah terjual 3000 atau kita jual 3400 unit. Maka di sini nilai persediaan kita sebesar atau menjadi 600 unit dengan harga pokoknya 342 rupiah. Sehingga di sini ketemulah nilai persediaan air kita itu 600 unit persediaan dengan harga pokoknya 342. Sehingga nilai persediaan kita dari 600 unit ini sebesar 205.200. Saya rasa inilah kartu persediaan dengan menggunakan metode periodik atau sistem rata-rata. Cara menghitungnya seperti ini. Oke, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan pada kartu persediaan atau materi kartu persediaan. Kita lanjut dengan materi-materi lain pada tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih dari saya. Salam santun dari Buana 79 Guru SMK Muhammadiyah Waisulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.